Dan pemirsa untuk membahas terkait putusan MK yang kini membolehkan parpol mengusung calon kepala daerah walau tak punya kursi di DPRD. Kita sudah terhubung dengan Refli Harun, Pakar Hukum Tata Negara, dan jurubicara Anies Baswedan, Usamah Abdul Aziz. Selamat siang, Bang Refli, Bang Usamah. Selamat siang. Selamat siang. Saya ke Bang Refli terlebih dahulu. Bang Refli, tanggapan Anda tentang putusan MK hari ini? Iya, ini menurut saya menyelamatkan demokrasi lokal yang coba dibacak oleh elit-elit politik yang biasanya memborong semua partai politik agar tidak ada yang bisa mencalonkan lagi. Dan ini menurut saya fenomena yang tidak baik dalam demokrasi kita dan MK menyelamatkan demokrasi lokal itu dengan memberikan kemudahan dalam mengajukan calon bukan lagi 25% suara atau 20% kursi, tapi cukup 7,5% suara dari jumlah DPT ya di pemilu legislatif DPRD, DKI kalau dalam konteks DKI. Jadi ini menurut saya hal yang baik. Tidak hanya menyelamatkan DKI dari kemungkinan di-capture oleh kekuasaan, tetap juga daerah-daerah lain. Oke, Bang Usamah dengan adanya putusan MK ini, apakah ini memuluskan langkah Anies maju di Pilkada Jakarta? Iya, tentunya. Kami sangat bersyukur dengan adanya keputusan MK hari ini. Ini membuktikan bahwa MK masih sangat berperan untuk Republik ini dan bahwa hari ini kita lihat, insya Allah ke depan dengan putusan ini masyarakat bisa punya banyak pilihan dan pembegalan demokrasi yang selama ini mungkin terjadi, ini bisa kita lawan bersama-sama. Jadi biarkan rakyat bisa memiliki banyak pilihan untuk pemimpin kotanya atau pemimpin provinsinya, sehingga kita bisa menghidupkan demokrasi untuk lebih baik lagi. Dan saya berharap setelah ini KPU bisa menyesuaikan untuk pendaftaran dan peraturan untuk sebagai bakal calon gubernur ataupun wali kota dan lain-lainnya. Oke, baik. Bagaimana komunikasi dengan partai politik? Kemarin kan yang baru berencara mengusung Anies adalah PDIP. Apakah sudah ada parpol lain ataupun yang menggugat mungkin partai buruh akan mengusung Anies? Iya, sampai hari ini kami masih komunikasi dengan seluruh partai yang ada, termasuk partai yang sudah bergabung ke KIM, kita masih menjaga komunikasi, jadi memang akan ada mungkin beberapa hal yang bisa kita sesuaikan dengan adanya keputusan ini. Terutama dengan PDI, komunikasi masih terus berlanjut, apalagi setelah ada keputusan ini rasanya kita akan terus meningkatkan intensitas komunikasi kita ke PDIP. Dan partai-partai lain juga akan bertemu dan segera kita bisa mengambil kesepakatan bersama. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Refli. Bang Refli, apa urgensinya disahkan putusan ini selain menyelamatkan demokrasi dan juga agar kita tidak lagi dikungkung oleh kekuasaan partai politik begitu? Iya, kita kembali pada ke hito ya, bahwa yang namanya pemilihan langsung itu memberikan kebebasan dan kebewahan bagi warga, bagi rakyat untuk memilih. Jadi kalau misalnya rakyat atau warga disodori calon tunggal misalnya, lawan kotak kosong atau lawan calon independen yang direkaya sesedemikian rupa, maka itu mengkhianati konstitusi saya kira. Karena konstitusi kan dengan jelas mengatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota dalam pelaksanaannya termasuk calon wakil gubernur, wakil bupati dan wali kota, itu dipilih secara demokratis. Artinya ya harusnya pemilihannya demokratis, bukan pemilihan yang tidak demokratis direkayasa sedemikian rupa seperti itu. Jadi menurut saya untuk putusan ini saya mengucapkan selamat ya, walaupun sebenarnya saya mengatakan ini adalah putusan yang memang harus MK ambil. Jadi putusan yang memang sudah seharusnya begitu kalau kita ingin menghormati konstitusi dan demokrasi kita. Oke, artinya kalau ini diputuskan misalnya ditolak pada hari ini, nanti pilkada Jakarta bisa jadi tidak demokratis begitu? Oh iya, sudah pasti kan. Bagaimana kita bicara tentang pilkada yang demokratis kalau kemudian semua partai politik diambil sehingga satu partai politik tersisa tidak bisa mencalonkan. Dan itu fenomena yang bakal terjadi di tempat lain juga kalau seandainya tidak ada putusan MK. Tadi Banten saya melihat ada gejala itu ya, kemudian Jawa Barat, dan di Jawa Timur, mungkin juga di Jawa Tengah, provinsi dengan jumlah, juga Sumatera Utara, provinsi dengan jumlah suara atau jumlah penduduk terbanyak. Dan menurut saya sekali lagi congratulations buat kita semua begitu. Oke, Bang Relvi, tapi secara sudah berlangsungkah ini untuk pilkada tahun ini? Dari putusan hari ini? Bisa langsung digunakan? Saya ingin memperingatkan KPU dan KPU Jakarta untuk tidak macam-macam. Karena saya mendengar mereka mau mengkaji dulu katanya, mau mempelajari dulu, dan lain sebagainya. Karena putusan MK itu menurut undang-undang MK berlaku sejak dibacakan dalam putusan yang terbuka untuk umum. Jadi sudah dibacakan tadi, maka pada saat tadilah putusan itu berlaku. Jadi terhadap putusan MK yang seperti ini, tidak perlu lagi kemudian memerlukan macam-macam. Tetapi kalau seandainya mau ditindaklanjuti dengan mengubah peraturan KPU, ya boleh saja. Karena kita sudah punya presiden, kemarin waktu pencalonan Gibran, putusan KPU-nya belum berubah pun, kemudian disahkan juga oleh Mahkamah Konstitusi ketika kita gugat. Tapi lebih baik kalau putusan ini kemudian ditindaklanjuti dengan mengubah peraturan KPU agar kemudian tidak ada gugatan di kemudian hari. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada KPU, jangan coba-coba untuk mengatakan kami tidak patuh atau kami tidak bisa taat dengan putusan itu. Karena putusan yang disampaikan MK itu putusan yang adil, tidak problematik dan menurut saya memang seharusnya diambil. Bahkan saya mengatakan harusnya tidak perlu ada threshold tersebut agar tidak ada dominasi oligarki dalam pencalonan. Tetapi saya bisa pahami karena memang ada pintu calon independennya. Nah di Pilpres ke depan menurut saya threshold ini sudah harus dihilangkan atau dikurangi secara signifikan. Oke baik. Dan sekarang juga Bang Refli, Bang Usama kita juga telah terhubung dengan politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim. Selamat siang Bang Ciko. Siang. Bang Ciko tanggapannya atas putusan MK ini artinya memuluskan langkah PDIP mengusuk Anis, begitu? Pertama kami bersyukur ya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kami melihatnya ini sebagai kemenangan dari rakyat dan kemenangan dari demokrasi itu sendiri. Dan kami sepakat dengan apa yang disambangkan oleh Bang Refli. Memang ada satu langkah lagi yang harus ditempuh yaitu mengubah PKPU. Dan tidak ada alasan rasanya untuk KPU untuk tidak segera melaksanakan keputusan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan siapa yang akan kami usung. Tentu PDI Perjuangan sebagai partai kader selalu mengutamakan dan memprioritaskan kader kami. Karena kader kami memang telah dipersiapkan melalui sekolah-sekolah partai, melalui persiapan-persiapan jenjang di partai yang begitu panjang. Dan tidak mudah untuk mencapai suatu jabatan atau suatu posisi atau bahkan pencalonan. Sehingga sudah banyak antriannya ini. Dan antriannya ini adalah tokoh-tokoh yang sangat potensial dan mumpuni. Ada Pak Ahok tentunya, ada Pak Jarot, ada juga Mas Hendral Pihadi, ya masih ada juga Mas Prasetyo Edymarsudi, cara sonoris dan beberapa nama lain. Tapi tentu kami tidak mau menutup kemungkinan untuk kemudian mengusung tokoh lain dan memasangkannya dengan kader kami sendiri di DKI Jakarta. Apalagi memang selain kita mengutamakan kader, tentunya juga kita ingin untuk memenangkan pertarungan ini. Dan siapa tahu Mas Anies juga masuk dalam pembicaraan memang selama ini. Dan kita tunggu saja keputusan dari DPP. Dan tentunya karena keputusan ini adalah keputusan yang cukup strategis, pada akhirnya akan bermuara pada keputusan dari Ibu Ketua Umum Negawati Sukarnokun. Oke, komunikasi dengan Anies Baswedan sejauh ini bagaimana? Bang Ciko ini kan juga tinggal 8 hari lagi hingga akhir pendaftaran. Nah tentunya kami beberapa kader senior tentunya ada komunikasi dan dialog bersama dengan Pak Anies. Dan kalau kita dengar memang komentar-komentar dari beberapa senior juga sering juga menyebut nama Pak Anies gitu. Dan mensimulasikannya berpasangan dengan kader-kader kami seperti Mas Rano Karno atau Mas Hendra Prihadi akhir-akhir ini. Nah kita lihat aja nanti, saya nggak bisa berbicara lebih jauh karena memang ini belum menjadi keputusan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat lah. Dan memang harus dalam waktu dekat karena tanggal 27 sampai 29 adalah waktu keputusan. Oke baik, Bang Usama dengan adanya putusan MK ini, apa langkah Anies selanjutnya? Ya yang pasti kita akan langsung menyusun untuk bisa berkomunikasi lebih intens lagi dengan partai-partai yang ada. Terutama dengan PDI, juga dengan partai-partai yang sekarang mungkin sudah tergabung dengan KIM untuk terus lanjutkan. Karena melihat potensi ini rasanya partai-partai juga akan mulai berhitung kembali. Kita menilai itu untuk bisa mereka bisa mencalonkan calon-calonnya lagi nanti. Jadi komunikasi akan terus dilakukan. Dan supaya nanti warga Jakarta khususnya bisa menerima, bisa memiliki pilihan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih banyak untuk bisa memimpin provinsinya ini. Oke baik, Bang Refli, ini kan walaupun sudah berlaku sejak dibacakan hari ini putusan MK, tapi masih ada juga nantinya kalau KPU memutuskan untuk masih mengkaji, artinya masih ada celah. Ini bisa dibatalkan atau belum berlaku untuk pilkada tahun ini? Ya kalau KPU melakukan itu dipenjara saja KPU-nya. Karena dia tidak taat pada putusan hukum. Karena tidak melaksanakan putusan pengadilan itu, tindak pidana itu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi tidak ada opsi, tidak ada pilihan bagi KPU kecuali melaksanakan putusan ini. Dan saya tambahkan tadi, Usama ya. Selain partai-partai yang punya kursi di DPRD, DKI ada 11 partai, itu bisa juga partai-partai yang tidak memiliki kursi itu juga bisa ikut mencalonkan. Asal mereka bisa kumpul-kumpul sampai 7,5 persen, itu ya bisa. Partai buru, partai umat, partai apa saja, yang jelas kalau bisa sampai 7,5 persen bisa menyampaikan. Bisa mengajukan calon juga, begitu. Dan mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini, ya ada kompetisi yang lebih sehat dan lebih genuine dalam pemilihan kepala daerah ya. Oke. Kalau secara putusan ini, Bang Refli partai yang tidak memenuhi ambang batas, tidak punya kursi di DPRD, bisa mencalonkan gubernur dan juga wakil gubernur? Atau salah satu? Iya, jadi dua-duanya. Jadi misalnya kumpulan dari partai-partai yang tidak punya kursi, asal dia sampai 7,5 persen, ini bisa juga nyalon. Jadi basis di putusan MK ini bukan kursi, tetapi suara. Jadi persentase suara itu menurut persentase calon independen. Dan untuk Jakarta ini kan rangenya di atas 6 juta sampai 12 juta penduduknya. Dan itu 7,5 persen dari jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT, daftar pemilih tetap, begitu. Oke, baik. Bang Ciko, dari PDIP sendiri, seberapa optimis bisa mengusung calonnya sendiri di pilkada tahun ini? Sangat optimis dong. Kita melihat ini adalah suatu hal yang memang dinanti-nanti. Dan jujur, kalau kita mendengar komentar-komentar dari saya sendiri, maupun dari kader-kader kami, senior-senior kami, selama ini kami tidak pernah pesimis. Kami selalu optimis bahwa akan ada jalan di ujung dari pencalonan ini. Artinya dari kemarin kami tidak berhenti untuk terus mensimulasikan, mengeksersis nama-nama kader di internal kami. Siapa yang paling pantas dimanjukan sebagai cagup, ataupun sebagai calon wakil gubernur. Atau juga bisa jadi cagup dan cagupnya dari internal kami. Ini nanti masih dalam tahap eksersis. Tapi kembali lagi, memang nama Pak Anies juga sangat dicermati dan salah satu yang juga diprioritaskan kalau memang kami akan mengusungkan dari luar kata. Oke, untuk mengusung Anies Baswedan, apa yang masih dibicarakan? Apakah pendamping Pak Anies kah? Ataukah Anies akan menjadi gubernur atau calon wakil gubernur? Satu, kalau soal calon wakil gubernur kan agak sulit ya, karena memang peraturannya tidak membolehkan itu. Masalahnya juga di internal itu yang saya sebutkan, permasalahan kami yang juga bisa dianggap sebagai blessing atau juga sesuatu hal yang baik adalah kami mempunyai kader yang tidak sedikit, yang memang mumpuni, berpunyai potensi, dalam segala hal juga mampu. Artinya secara finansial siap, secara elektrabilitas juga cukup. Dan apalagi kalau kita lihat, kita melawan Ridwan Kamil misalnya, sekarang sudah muncul namanya. Pak Ridwan ini kan juga surveinya masih di bawah 10% kemarin-kemarin. Kalau kita lihat, di internal kami juga ada calon yang surveinya tidak jauh-jauh amat dari Panis. Nah, masih cukup cahaya pun lama. Dan ini cukup populer di kalangan harus bawah pendukung partai kami. Dan tentu, kembali lagi, tapi kami harus melakukan hitungan-hitungan yang betul-betul cemat, karena untuk DKI Jakarta khususnya masih diberlakukan. Kemenangan itu harus 50% bersatih. Jadi ini yang jadi persimbangan. Nah, ini kita tunggu aja. Masih ada waktu. Dan sekarang agak tenang mungkin ya, untuk bisa makin serius untuk dalam berhitung dan informasi siapa yang pas untuk bisa berhitung. Dan semoga rakyat Jakarta lah. Ini hari ini adalah kemenangan rakyat Jakarta bagi kami, karena saya sampaikan sebelum-sebelumnya, sayang sekali kalau sampai nama sosok-sosok yang berada di urutan 1, 2, maupun 3, tidak bisa bertanding satu sama lain. Karena kemarin seakan-akan dikerucutkan untuk mengusung satu calon saja. Dan ini adalah kesempatan untuk semua bisa bertanding dan memenangkan hati rakyat Jakarta yang sesungguhnya memang berharap ada pertarungan yang seru di ibu kota ini. Saya tambahkan bukan hanya kemenangan Jakarta, tapi kemenangan rakyat Indonesia. Kemenangan rakyat Indonesia. Karena keputusan ini berlaku secara nasional. Bang Ciko, habis ini kita ngopi-ngopi ya Bang? Bang Usama, saya ke Bang Usama. Tadi kan kalau Bang Ciko menyebut PDIP juga masih menimbang-nimbang, apakah akan mengusung kadernya sendiri? Atau Anies Baswedan, apa upaya yang dilakukan untuk bisa meyakinkan PDIP? Iya, yang pasti dengan Pak Anies hari ini memiliki elektabilitas tertinggi, artinya memang Pak Anies adalah orang yang paling diharapkan untuk bisa memimpin Jakarta berdasarkan elektabilitas yang ada. Dan rasanya ini bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk partai-partai lain untuk bisa memilih Pak Sanies. Dan juga kita akan terus. Propos itu betul masukan dari Bang Refi, bahwa partai-partai yang tidak punya kursi pun sebenarnya sekarang sudah punya hak ya Bang? termasuk itu partai-partai yang di luar itu membaik buru, partai yang dan lain-lain itu masih bisa kita... Bang Usama? Nampaknya terputus sambungan dengan Bang Usama. Baik, saya kembali ke Bang Refi. Bang Refi, kalau begitu kita harus menunggukah ada salinan resmi begitu atau mulai hari ini, ini sudah betul-betul berlaku? Atau kita masih harus menunggu dari KPU? Tidak perlu, karena putusan MK itu sendiri kan mengatakan berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sudah dibacakan, sudah selesai. Kewajiban kita adalah melaksanakan putusan itu. Karena sifat putusan MK itu erga omnes, berlaku untuk semuanya. Jadi tidak ada pengecualian, semua lembaga, semua kita itu harus patuh pada putusan MK, suka atau tidak suka. Seperti putusan Gibran kemarin kan, suka atau tidak suka kita terima padahal banyak kontroversinya. Nah ini putusan yang tidak kontroversial, putusan yang adil, putusan yang menyelamatkan demokrasi lokal. Kalau kemudian terhadap putusan ini KPU masih pikir-pikir sebagaimana teman saya iseng-iseng komunikasi dengan KPU DKI staffnya, wah ini kebangetan nih. Justru saya berpikir wah ini KPU DKI sudah ada apa-apanya ini, sudah mau bermain-main ya. Tolong KPU dan KPU DKI, Anda disumpah untuk berlaku adil dan memperlakukan semua calon, semua peserta pemilu dengan setara ya. Jangan ikut atau kemudian hanya meng-entertain pesanan-pesanan dari kekuasaan. Ini peringatan yang keras ya, tidak boleh bermain-main. Artinya sekarang kucingnya hanya di KPU, Bang Refli, yang bisa mengutak-ngatik atau mengubah, menganulir putusan ini begitu? Bukan begitu, tidak ada yang bisa mengubah putusan ini. Cuma masalahnya adalah kalau KPU bandel misalnya. Kita harapkan KPU tidak bandel ya, karena kita tahu bahwa kalau kita mau main kayu semua tidak patuh hukum kan? Hukum bisa ditabrak sana, tabrak sini. Termasuk juga putusan yang mengatakan Kaisang tidak bisa nyagup atau nyawagup. Itu juga harus ditaati. Karena walaupun permohonannya ditolak semua, MK mengatakan bahwa yang namanya usia itu dihitung pada saat ditetapkan sebagai calon 30 tahun. Jadi tidak ada tafsir lain, MK bahkan mengancam kalau pertimbangan MK ini dilanggar, maka itu dalam sengketa hasil pilkada itu bisa dibatalkan calon yang melanggar tersebut. Jadi dua putusan ini harus dilaksanakan, tidak bisa tidak, karena ini adalah putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Oke, Bang Ciko dari PDIP sendiri ini kan baru dibacakan putusannya pada hari ini. Langkah selanjutnya dari PDIP Perjuangan. Langkah selanjutnya tentu menggelar rapat di DPP, kami juga nanti malam dari tim pemenangan nasional, yang kebetulan saya berada di situ juga akan menggelar rapat. Dan tentu hal-hal ini akan kita bicarakan. Dan ini tidak hanya terkait dengan Jakarta, saya sepakat dengan yang menggelar rapat dikatakan tadi. Akan banyak perubahan-perubahan terkait dengan pencalonan dan dukungan pasangan calon di seluruh daerah. Kita ada 545 pilkada, dan ini semua pasti akan ada perubahan-perubahan, dan ini akan sangat menarik. Akan muncul calon-calon baru, akan muncul juga kekuatan-kekuatan baru, yang tadinya merasa putus asa, namun akhirnya bisa dibukakan jalan. Dan ini sangat baik bagi demokrasi kenapa, saya sampaikan. Artinya gini, ada beberapa daerah, termasuk Jakarta ya hari ini, yang kemarin diupayakan untuk hanya mengajukan satu calon. Dan satu calon itu bukanlah calon yang paling populer, atau calon yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tadi saya sampaikan, kalau kita lihat hasil-hasil survei kan, nama Pak Anies, Pak Ahok, kemudian nama Ridwan Kamil, yang terpaut agak jauh dari nama Pak Ahok, yang di nomor tiga gitu, Pak Ridwan Kamil. Dan ini yang sedang dimajukan, dan dicoba untuk dikunci, sehingga kedua nama yang lain itu tidak bisa mengajukan. Dan itu juga terjadi di daerah-daerah lain. Dan kita akan melihat nanti munculnya kembali calon-calon yang memang diinginkan oleh mayoritas rakyat. Dan semoga ini membawa angin segar bagi demokrasi kita. Dan saya terus terang, salut, mau angkat topi, saya nggak pakai topi, tapi Bang Refli mungkin bisa angkat topi untuk teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Karena memang putusannya sangat progresif, dan sangat berani dalam tanda kutip. Sebenarnya kalau ini dunia yang ideal, putusan itu biasa-biasa saja ya, Mas Bang Refli ya. Tapi karena kita hidup di dunia yang tidak ideal ini, putusan yang biasa-biasa ini, kita anggap pada putusan yang berani. Di tengah maraknya tekanan-tekanan dari kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya melalui juga aparat-aparat dan instrumen-instrumen hukum. Baik, Bang Refli, Bang Ciko kita tahan terlebih dahulu. Kita akan menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait putusan MK hari ini.